. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu atau PAW Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, tinggal menghitung hari berkaitan dengan hal tersebut. Jajaran Panitia Pilkades pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, menggelar acara penetapan ketiga bakal calon menjadi calon tetap di Pilkades tanggal 27 November 2022 nanti. Di samping penetapan, pada hari itu juga dilaksanakan pengundian nomor urut calon, di mana dari hasil undian ketiga calon tersebut diantaranya, Deden Siswanto dengan nomor urut 1, Adir Rahmat nomor urut 2, dan Agus Budi Rahmat nomor urut 3. Seusai penentuan nomor urut, para calon pun menandatangani deklarasi Pilkades damai, yang diikuti oleh para saksi dari ketiga calon. Acara yang mengambil tempat di Aula Desa Lantai 2 tersebut dihadiri oleh jajaran BPD, Muspika Kecamatan Mangunreja, Kapolsek Singaparna, dan juga PJS Kepala Desa Mangunreja. Para calon pun bersepakat untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh Panitia, di mana diantaranya tidak ada kampanye dan pengerahan masa usai dilaksanakan penetapan oleh Panitia. Acara tersebut pun yang dipandu langsung oleh Jajang Mulyadin, selaku Ketua Panitia berjalan lancar. Selama tahapan dan nanti pelaksanaan serta pasca pelaksanaan, kami mohon jaga kondisibilitas wilayah kita, kita bangun supaya Desa Menurja dalam rangka pemilihan BWI tetap dalam kondisi yang amai, positif, tertib, itu yang kita harapkan. Kemudian nanti bagi calon yang dipilih, karena ada tiga, tadi disampaikan oleh Panitia, tidak ada yang menanti, tidak ada yang kalah. Namun tentunya ada suara yang terbanyak. Kami mohon supaya nanti apabila sudah terbilih, segera menyesuaikan diri apabila sudah dilantik. Mari kita bangun bersama Desa Menurja yang semula sudah kondisi aman, utamanya kesejahteraan, kesejahteraan baik kepada masyarakat. Walaupun habisannya tetap kita bangun, kita lanjutkan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih aman dan sejahtera kembali. Tuhan dan Tuhan, sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang diluar ketentuan, kita berkenaan kepada atur-aturan yang ada, sesatunya berikut, insya Allah. Ini semua akan bisa berlaksana dengan baik, tidak ada apa-apa yang kita khawatirkan. Nah, semuanya, kita berpengaruhkan kepada ketentuan untuk mencukupi. Itu suatu hal yang berpikirkan. Paknya bersama, terutama adalah panitia penyelenggara. Jadi, kita bosan-bosan, terus terlalu, buka-buka lagi, buka-buka lagi, bisa dipahami oleh para maaf yang dikormat, para saksi. Bisa dipahami oleh para maaf yang dikormati, sehingga hak-hak ketahisa dipahami oleh para calon, dipahami oleh para saksi, sehingga tidak ada sesuatu yang berbeda-beda. Analisa Global TV Kabupaten Tasikmalaya, Yos Muhyar, mengabarkan.